Nangis lagi, ini udah ke-10 nangis. Kenapa nangis? Nuh, ada yang ngeledekin nih mas. Kan tuh dibilangin, giledekin jangan nangis, jadi bocah resep ngeledekin lu. Lu nyecengeng. Masa kanak-kanak adalah usia yang sedang senang untuk bercanda dan bermain dengan teman-teman sebayanya. Sayangnya, tak jarang ini membuat anak justru memiliki kebiasaan baru yang tak begitu baik. Seperti saling membuli atau mengolok-olok temannya. Bahkan tak jarang hal tersebut membuat temannya sampai menangis. Seperti yang dialami bocah laki-laki yang videonya viral di media sosial. Video bocah laki-laki nangis karena dibuli oleh teman-temannya. Video yang diunggah akun Instagram Momomed Sos memperlihatkan bocah tersebut mengadu pada sang ibu sambil menangis. Dalam video itu, terlihat seorang anak laki-laki yang pulang dari masjid dengan menangis terseduh-seduh. Bahkan diunggapkan oleh sang ibu bila anaknya itu telah menangis 20 kali pada hari tersebut lantaran di olok-olok temannya. Nangis lagi. Ini udah kesepuluh nangis. Kenapa nangis? Nuh, ada yang ngeledekin di masjid. Kan tuh dibilangin, giledekin jangan nangis. Jadi bocah resep ngeledekin lu. Lu nyecengeng. Sehari udah 20 kali nangis. Udah tidur, tidur, tidur masuk ke dalam. Nangis lagi. Ini udah kesepuluh kali nangis. Kenapa nangis? Kata sang ibu kepada anaknya yang baru masuk ke rumah. Ada yang ngeledekin di masjid, ucap sang anak sambil menangis. Namun bukannya memberikan empati kepada sang anak, ibu tersebut malah seolah balik memarahinya lantaran dianggap terlalu cengeng. Kan tadi dibilangin, diledekin jangan nangis jadi bocah suka ngeledekin lu. Elunya cengeng. Sehari udah 20 kali nangis. Udah tidur-tidur. Masuk ke dalem, ucap sang ibu dengan menahan amarah. Nangis lagi. Ini udah kesepuluh nangis. Kenapa nangis? Nuh, ada yang ngeledekin di masjid. Kan tadi dibilangin, diledekin jangan nangis. Jadi bocah resep ngeledekin lu. Elunya cengeng. Sehari udah 20 kali nangis. Udah tidur, tidur, tidur masuk ke dalam. Sontak melihat video tersebut, membuat netizen memberikan berbagai komentarnya. Tak sedikit yang respon negatif terkait cara ibu tersebut menyikapi keluhan sang anak. Anak mengadu jangan diomelin bu. Jangan dibilang cengeng bu. Nanti lama-lama dia gak mau curhat sama kita ibunya kalau dibuli. Coba didatangin itu yang ngeledekin. Dibantu anaknya ngadepin masalahnya. Suatu saat dia jadi anak tertutup ibu baru nyesel kalau dia tertekan karena bulian. Ucap salah satu netizen. Kalau pulang diomelin kayak gitu ya anak kedepannya gak berani ngomong apa-apa lagi kalau semisal ada masalah. Harusnya ngertiin biar dia juga kuat untuk kedepannya. Kasih saran yang gampang dingerti sama anaknya, imbuh yang lain. Harusnya ngerti sama anaknya, imbuh yang lain. Harusnya ngerti sama anaknya, imbuh yang lain. Terima kasih. Terima kasih.